Halo semuanya, sekarang kita akan membacakan Zodiac Capricorn Capricorn ya, buat kamu yang kelahiran tanggal 22 Desember sampai 19 Januari Itu berarti bintang kalian adalah Capricorn Ya karena lambangnya ini kambing, cuma ada yang bilang kambing apa gunung Ada yang bilang kambing laut Aku gak tau tuh perbedaan gunung dan laut karena sama sama ada gunung ada laut soalnya Lebih ke ini sih, lebih ke sisi kerja kerasnya sih Dan elemennya adalah tanah, kambing tanah kayaknya kesuburan banget gitu Iya kesuburan dari kerja keras Iya, kesuburan, kemakmuran dari kerja keras ya untuk mencapai tujuan Ini kayak emang Zodiac yang paling kerja keras dibandingkan yang lain itu adalah Zodiac Capricorn Sekaligus Zodiac yang paling matre Wow Matri dalam matri yang positif Oke Jadi semua pencapaian tuh semua tol ukuran tuh pencapaiannya tuh pencapaian yang ada materinya Jadinya makanya orang Capricorn adalah orang yang sangat korporat sekali Jadi ya orang korporat, orang yang kalau di perusahaan tuh punya ambisi pengen jadi direktur misalnya gitu-gitulah Iya iya oke 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 Sekarang aku mau buka untuk yang karirnya ya, aku ambil dua kartu Yang satu yang masih sendiri justru, yang masih sendiri yang belum punya kerjaan Atau karir yang satu adalah yang sudah punya Wow Di sini Mr. Kudo nanti aku pengen tanya ya Karena Apa tadi bintang Capricorn ini Kenapa dia belum punya pekerjaan gitu Sebenernya dia pinter Dia cuma-cuma memang di bulan Desember ini karena keasikan dengan suatu bidang yang dia gelutin di rumah gitu Atau sesuatu hobi lah misalkan pelihara binatang atau apa Sampai dia tuh lupa gitu untuk mencari pekerjaan gitu sih Makanya banyak keluarga yang marah-marah nih sama Capricorn ini gitu Jadi kesendirian dia sebenernya bukan karena emang gak ada tapi memang dia sendiri belum mau gitu Jadi karena memang Capricorn ini kan cenderungnya dia itu Dia tuh kayak semacam punya jadwal pribadinya sendiri lah Oke jadwal pribadinya Kapan dia apply-apply kerjaan, kapan dia meluangkan waktu untuk kesibukan atau hobinya Termasuk kalau misalnya dia tuh misalnya dia tuh belum ada pekerjaan untuk gimana Dia tuh sudah memperkirakan itu kalau dia tuh belum ada pekerjaan Karena dia tuh sudah akan memperkirakan Kalaupun dia sampai apply-apply Apply-apply kerjaan, kira-kira diterimanya kapan Jadi tuh Capricorn tuh salah satu zodiac yang sangat rencana Bahkan bisa memperkirakan kalau dia tuh misalnya apply setanggal segini Kira-kira kalau ada jawaban setanggal sekian Kalau diterima tanggal sekian Kalau ditanya Desember kenapa dia belum ada kerjaan Kalau sampai belum ada kerjaan berarti memang karena Capricornnya sendiri Memang di bulan Desember belum mau bekerja Kalaupun emang ada target misalnya dia bulan Januari untuk baru keterima kerja Atau bulan Februari dia baru bekerja Itu pun dengan perhitungan yang matang ya Ya karena dia tahu dia tahu prosedurnya kalau mau keterima di Januari Dia tuh mulai kirim-kirim apply tanggal berapa sebelumnya Otomatis sebelum tanggal itu dia akan santai-santai aja Oke akan santai-santai Iya biasanya semua terencana lah Jadi kalau dia pengen kerja di bulan Januari tanggal sekian Nah kira-kira dia tuh mau apply tanggal sekian Berarti kalau sekian tanggal Desember ini belum mencapai tanggal sekiannya Dia tuh nggak akan apply Oh itu bener banget sih untuk Capricornnya Sama-sama kayak yang sudah punya pekerjaan ataupun bisnis ya Harus mempunyai suatu perencanaan Kenapa? Karena untuk bulan Desember ini udah aman Udah menguntungkan Tinggal buat selanjutnya tuh harus ada yang lebih tertata lagi gitu Karena makin sibuk makin pusing gitu kalau nggak ada Mungkin catatan-catatan pribadi gitu Itu bakalan kesulitan sendiri Betul jadi karena emang sudah ada rencana-rencana dengan baik Istilahnya mungkin bisa dikatakan kalau selain lebih teliti Kalau bisa Capricorn bagi yang sudah bekerja sudah mulai waktunya untuk ada semacam asisten pribadi atau Asisten pribadi Pengingat kali ya Oh akhirnya pacar-pacar Bukan Jadi kayak semacam pengingat lah Pengingat lah kira-kira Untuk yang lebih detail lagi kira-kira kalau hari ini jadwalnya ngapain Besok jadwalnya ngapain gitu-gitu sih Kalau mau lebih detail lagi perlu ada bantuan lah istilahnya lah Betul Gimana kalau percintaan? Ya percintaan aku ambil dua kartu Buru-buru sekali keren dini ya Percintaan Percintaan yang masih sendiri disini kartunya Dan ini Aduh yang sudah berumah tangga Ataupun sudah berpasangan lah ya Seperti itu Nah ini tadi yang masih sendiri Sebenarnya sih happy aja sih karena Memang di bulan Desember ini memang belum mendapatkan pasangan Bedanya begitu Bedanya begitu Ya setelahnya Yang ini kan Diving for Light ya Ini buat Capricorn Memang cenderungnya bagi yang belum punya pasangan Desember kemungkinan jomblo Tapi jomblo ini jomblo-jomblo bahagia Jojoba Jomblo-jomblo bahagia Coba-coba Coba-coba bahagia Jomblo-jomblo bahagia Jomblo-jomblo bahagia Jadi kayak Karena buat dia Karena buat seorang Capricorn memang Mungkin bukan tipikal yang terlalu ini ya Terlalu ngoyo Terlalu ngotok pengen punya pasangan Sepanjang Dia yang Apa yang dia kerjakan itu menghasilkan Sepanjang dia punya pencapaian Buat Capricorn sih emang cenderung Yaudah lah Puas dengan apa yang dia dapet saat ini Lebih cenderung bersyukurnya sih Jadi kalau soal pasangan emang gak terlalu ngoyo Jadi ketika di bilang jomblo ya udah Santai gitu Sementara bagi yang udah punya pasangan gimana? Kartunya Ya ampun ada air mata gitu Berlinangan Guys berlinangan kayak sedih banget Gimana? Jadi disini Katakanlah Kalau sebenernya Memang ya Capricorn ini Sedang tidak baik-baik saja Mister Kudo Dia tuh lagi banyak masalah Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya ke pasangan Karena takutnya Jadi pikiran pasangan itu Jadi lebih baik dikatakan gitu Daripada sedih sendiri Kesil sendiri Tidak bisa menampungkan perasaannya dia Masalah-masalah dia Setidaknya kan Kalau dengar bercerita gitu Jadi paham gitu Jadi pasangan gak marah-marah Karena Capricorn sendiri gak jelas gitu Gak jelas untuk mengungkapin Sebenarnya terjadi apa gitu Oh jadi ini kayak Ini kayak nunjukin sebenernya buat Capricorn Terutama yang sudah punya pasangan Dan sudah bekerja Apabila ada suatu masalah di kerjaan Atau masalah di kehidupan secara umum segala macem Ya Selama ini kan cenderungnya Capricorn kan mendem Kalau bisa Di bulan Desember Kayak ada semacam saran Momentum Waktunya untuk menceritakan Kalau kesah Atau problemmu ke pasanganmu Minimal Mungkin kan memang Belum tentu ada solusi Tapi minimal Beban mentalnya sedikit terangkat lah Beban ini sedikit terangkat Karena Ya ini kayaknya ini Udah kayak nunjukin Capricorn sudah dibatasnya nih Secara emosional Kalau ada punya Kalau Capricorn yang sedang ada banyak masalah ya Di bulan Desember Ini kayaknya nunjukin udah semacam batas maksimalnya dia nih Oh batas maksimal Untuk mendam Untuk mendamnya Lebih baik Ketika yang punya pasangan lebih baik di omongin daripada meledak lah Begitu Kalau udah ngomong ke pasangan Udah saling sama-sama jujur Seharusnya sih ini Hubungan sih cenderung akan harmonis-harmonis aja Karena Iya harmonis Capricorn Iya Karena memang yang pada saat bagian itunya Bagian yang di pendamnya itu kan sudah mulai lega lah Udah mulai diangkat lah gitu Udah mulai menerimalah ya Yep Begitu Setinya sudah Mr. Fudo Hahaha Gitu ya Sekian membuat Capricorn Desember Sekian membuat Capricorn Desember 2021 Gue Dini Fudo Bisa Inilah untuk like, komen, share, dan subscribe Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you